Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, Alhamdulillah baik Bu, sehat Bu Alhamdulillah kalau sehat Baiklah sebelum kita memulai pelajaran hari ini Ada baiknya kita berdoa dulu Septi silahkan pimpin doanya nak Ya Bu, baiklah teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa mulai Berdoa selesai, amin Baiklah terima kasih Septi Selanjutnya Ibu mau absen dulu ya Yang pertama Nadia Srikuratuaini Hadir Bu Ronati Falsabita Hadir Bu Dwi Tutinugraheni Hadir Bu Selanjutnya Rena Amelia Hadir Bu Terus Septianti Hadir Bu Baiklah Hadir semua ya Selanjutnya Ibu akan share screen sebentar Baiklah hari ini kita akan belajar tema 4 Globalisasi Subtema 1 Globalisasi di Satu Pembelajaran 1 Baiklah tujuan pembelajarannya Yang pertama Dengan membaca teks eksplanasi Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks Dengan cara menghasilkan energi Tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat Yang kedua Dengan membaca teks eksplanasi Siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks Tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat Dan yang ketiga Dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA Siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar Selanjutnya Di sini ada teks tentang pembangkit listrik tenaga air Di sini ada tiga paragraf Di paragraf pertama ini siapa yang mau membacanya? Saya Bu Ya silahkan Nadia Pembangkit listrik tenaga air Listrik memiliki peran penting di era globalisasi Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan Nadia Sepertinya Nadia ada gangguan Coba yang lain dibaca ulang dari awal Siapa yang ingin membaca? Dengan ditemukannya terus informasi kemudian menyebar dengan Yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini Oke selanjutnya Paragraf kedua siapa yang mau membacanya? Saya Bu Ya silahkan Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA air dari wadu atau sungai 1. Masuk melalui pintu 2. Yang diatur oleh kartu pengaman 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan 4. Air di dalam pipa pesat 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin 7. Melalui kartu pengatur tekanan 6. Untuk mendapatkan tekanan Energi yang besar Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya Dan dialirkan oleh transformer 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh seruran transmisi Oke, terima kasih Dwi Selanjutnya paragraf terakhir nih Siapa yang mau baca? Saya Bu Ya, silahkan Rona Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak Yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator Energi penggerak turbin selain dari aliran air Juga bisa didapat dari angin atau VLTA Panas bumi atau VLTU Dan sumber energi lainnya Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Oke, bagus. Terima kasih Rona Jadi, teks yang sudah kalian baca ini adalah teks eksplanasi Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, atau budaya terjadi Seperti juga disebut sebagai teks yang memiliki hubungan sebab akibat dari sebuah proses Ciri-ciri teks ini informasi yang dimuat berdasarkan fakta Kemudian hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan dan sifatnya informatif Teks eksplanasi ini memiliki struktur yang pertama pernyataan umum Yang kedua urutan sebab akibat Dan yang ketiga interpretasi atau penarikan kesimpulan Selanjutnya Dari teks tersebut atau dari teks eksplanasi tersebut Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu Ya, silakan Rona Isi teks eksplanasi itu apa aja, Bu? Strukturnya Oke, baiklah Jadi teks eksplanasi ini memiliki tiga struktur Yang pertama pernyataan umum atau bagian awal dari teks Kemudian bagian awal ini menjelaskan atau gambaran umum dari peristiwa yang dibahas Terus yang kedua itu setelah mengetahui secara umum Ada urutan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi Dan yang ketiga itu ada interpretasi atau penarikan kesimpulan dari cerita atau teks yang dibahas Begitu, Rona Apakah sudah jelas? Ya, jelas, Bu Terima kasih, Ibu Ya, sama-sama Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, lanjut Jadi Kalian bisa buka lagi Teks eksplanasi yang seperti Ibu tampilkan tadi di buku kalian Jadi, Ibu ada tugas untuk kalian Yaitu tuliskan informasi penting dari teks pembangkit listrik tenaga air yang sudah kalian baca tadi Dengan diagram seperti pada layar share screen ini Jadi, kalian buat paragraf satu Itu topik masalahnya apa Kemudian di diagram kedua isinya deret penjelas atau yang berisi sebab akibat dari cerita atau dari teks pembangkit listrik tenaga air tadi Kemudian di bagian paragraf ketiga itu kesimpulan dan pesan atau pendapat penulisnya itu yang mana Jadi, kalian tulis paragraf yang topik masalahnya apa Deret penjelasnya yang mana dan kesimpulannya juga yang mana Dari teks pembangkit listrik tenaga air tadi Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan Tugasnya nanti dikumpulkan lewat grup WhatsApp ya Dikirimkan ke WA Ibu Selanjutnya Ini ada gambar PLTA seperti tadi Nah, di sini ada keterangan gambarnya Yang pertama itu di bagian nomor satu adalah sungai atau waduk tempat penampungan air Yang kedua ini adalah pintu masuk air sungai atau waduk Kemudian yang ketiga ini katup pengaman yang berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air Yang keempat ini adalah tanki pengaman tekanan air jika tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup Kemudian nomor lima Ini pipa sesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar katup pengatur tubin Kemudian yang nomor enam Ini adalah turbin Berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak Yang nomor tujuh ini adalah generator menghasilkan energi listrik dari energi gerak Yang nomor sembilan ini Yang nomor delapan dulu ini adalah transformer untuk transfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet Kemudian yang terakhir ini saluran transmisi untuk menyalurkan energi listrik ke konsumen Baiklah Dari Tadi sudah ada teks bacaan dan keterangan gambar Jadi ibu ada pertanyaan untuk kalian Yang pertama itu komponen atau bagian apakah yang paling utama pada mesin pembangkit listrik dari bacaan tadi Dinamo bukan bu Turbin bu Turbin Dinamo Turbin Baiklah Tadi ada yang menjawab turbin Ada juga yang menjawab dinamo Dua-duanya benar Jadi komponen atau bagian yang paling utama pada mesin pembangkit listrik ini adalah turbin dan dinamo Baiklah ibu ada soal yang kedua Jelaskan bagaimana sistem turbin sehingga menghasilkan listrik Ada yang tahu dari teks yang sudah dibaca tadi? Saya bu Iya silahkan Septi Jadi ibu turbin itu bergerak menghasilkan energi gerak menjadi energi listrik oleh generator Nah energi penggerak turbin selain dari aliran air itu juga dapat dari angin dan panas bumi bu Iya bagus Terima kasih Septi Selanjutnya ibu ada tiga soal lagi Yang harus kalian kerjakan di rumah Nah ini bisa kalian foto Nanti ibu juga kirimkan di grup ya Ketiga soal ini kalian jawab di buku tulis kalian Kemudian hari ini juga Terakhir sampai jam 6 sore nanti kalian kirimkan ke WA ibu Terus ada satu lagi Nah tadi kan gambar PLTA nya ada contohnya ada dua ini Nah ibu minta kalian gambar pembangkit listrik tenaga air ini Seperti contoh gambar ini Boleh pilih yang mana yang mau digambar Terus Yang bakal dinilai adalah kerapiannya Keindahannya dan kejelasan gambar Jadi kalian buat serapi mungkin dan sebagus mungkin Baiklah apakah ada yang ingin ditanyakan dari tugas yang ibu berikan Ibu nanti gambarnya di foto ya ibu Iya jadi semua tugasnya di foto terus dikirimkan ke WA ibu Kalau yang gambar ini ibu kasih waktu seminggu Tapi kalau yang soal tadi nanti sore terakhir dikumpulkan Ada lagi yang ingin ditanyakan Sudah ibu Sudah oke kalau sudah Jadi hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi Dan cara menghasilkan listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga air Ibu ingatkan kembali Teks eksplanasi tadi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa Dan bagaimana kejadian alam, sosial, atau budaya terjadi Terus struktur teks eksplanasi tadi ada pernyataan umum Yang kedua urutan sebab akibat dan ada interpretasi atau penarikan kesimpulan Baiklah dari semua yang sudah kita bahas apakah sudah jelas semua atau ada lagi yang ingin ditanyakan Tidak ada bu, sudah jelas Baiklah kalau sudah jelas Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini Jangan lupa kerjakan tugasnya Ibu tunggu yang hari ini sampai sore Sebelum menutup pembelajaran ini ada baiknya berdoa Silahkan Rona pimpin doanya Iya Ibu Marilah teman-teman Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini Marilah sama-sama kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Baiklah terima kasih Rona Baiklah selesai sudah pembelajaran kita hari ini Jangan lupa tugasnya dikerjakan Ibu tutup ya Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu